Halo, bertemu kembali di channel saya Fridoni pada video kali ini saya akan melihat bagaimana cara menginstall docker di Ubuntu 18.04 docker ini dipergunakan untuk kepentingan pengembangan, juga digunakan untuk kepentingan production ini seperti virtualisasi, jika teman-teman pernah menggunakan virtualbox, vmware dan yang sejenisnya, dia hampir mirip, cuma beda teknologi saja intinya dia untuk virtualisasi oke, disini saya menggunakan elementary OS, yang basisnya itu adalah Ubuntu 18.04 oke, kita mulai saja saya tidak hafal ke semua perintah tidak hafal ke semua perintah, jadi saya copy saja perintahnya dari hostinger.com oke, pertama kita update dulu repository-nya dan kita upgrade oke, berikutnya kita pre-requisite-nya ya, ini paket persyaratnya persyaratnya setelah itu kita tambahkan repository docker-nya oke kemudian kita update lagi repository-nya oke, apa katanya? oke, apa katanya? oke, kita lanjut saya dulu mudah-mudahan tidak ada masalah kita install leker engine-nya oke, ada masalah sepertinya harus nanti selesai kandidat kita update lagi repostory docker-nya tidak punya release file can be secure in and disable by default oke, kita cek setting on paketnya mana settingnya disini oke sudo nano etc apt search list coba yang ini kita hilangkan pagarnya kemudian lagi hilangkan lagi release oke, ini kita pagar sorry yang di atas kita pagar oke, sama kita cari saja repo terbarunya nomor repository docker-ubuntu 14.04 yang di atas kita Oke, jenjangan key-nya yang tertinggal Oke Kita update lagi Sama Ini di lepas, ini di kunci Kita update lagi Oke, kita mau juga Kita tambahkan yang ini Copy Oke Sama Tidak mau Seperti ini sudah Tidak mau lagi Oke Kita hilangkan dulu Report docker-nya Oke Update Oke Coba kita install Ada tidak paketnya Oke, tidak ada paketnya Kita langsung ke website docker-nya saja Docker-docker Install docker engine On Ubuntu Oke Uninstall all version Kita install dulu versi lama Tidak ada Lanjut Extension method Yang repository Oke Update Kita cek ini Oke Lanjut Lanjut CRL Oke Tadi resenya sudah Kita ulangi saja Oke Berikutnya Fingerprint-nya Fingerprint-nya Oke Oke Tambahkan repo-nya Sampai repo-nya Oke ini masalah sepertinya bukan di dockernya tapi di ubuntunya saya pp-add not support kita edit lagi tambahkan kata-kata trust di depannya oke dep buka kurung siku terus tet sama dengan yes tutup kurung siku oke kita coba update sama for disabled by default mana setting ini ulangi lagi oke itu dia sudah bisa ditambahkan depth terus tes yes ya dikatakan jika ini bisa dipercaya kita pasang docker engine banyak juga ya downloadnya coba lagi bisa gak tidak bisa juga oke 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 hai 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 oke ganti cara tidak mau yang ini kita gunakan install from package oke Hai Bionic Hai stabil Hai main hari package sorry release clear kemudian caranya ntar tanya close pull stable amd pull stable amd pull stable amd 64 oke ini dia kemudian katanya download choose ini mungkin ada ce ce ini ce ada test container oke kita download dulu ini ini docker engine nya mungkin ini container nya oke oke setel download katanya ini sedu dpkg min i package dep oke kita coba download download ke terminal cd download sudo pkg min i dot dep oke sudah segitu saja kita cek docker sudah docker version 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 18.9 linux oke segitu saja akhirnya saya berhasil menginstall nya itu menggunakan paket binary nya ya tidak bisa langsung dari repository saya tidak tahu masalahnya apa ya nanti akan saya cari tahu tapi yang jelas ini berhasil menggunakan paket binary nya dan panduan yang jadi saya gunakan itu ada di panduan resminya yaitu di docker.com oke sekian video instalasi docker nya nanti saya akan buat video lain tentang penggunaan docker sekian dan terima kasih selamat menikmati